Aparatur sipil negara pemerintah kota Cimahi harus berlarian karena terlambat saat hendak mengikuti upacara peringatan hari kesaktian Pancasila selasa pagi. ASN yang tidak mengikuti apel hari kesaktian Pancasila karena terlambat dipastikan akan mendapat sanksi teguran dari Badan Kepegawai Daerah atau BKD. Puluhan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah kota Cimahi harus berlarian dengan melewati pintu samping menuju lapangan upacara karena terlambat mengikuti apel hari kesaktian Pancasila. Karena gerbang Pemkot ditutup oleh pihak keamanan sehingga banyak ASN yang menggunakan kendaraan mobil tak bisa masuk. Secara keseluruhan sebanyak 98 persen dari total sekitar 1.100 ASN di lingkungan Pemkot Cimahi mengikuti upacara hari kesaktian Pancasila dengan Inspektur Wakil Wali Kota Ngatiana. Upacara pun berlangsung khidmat. Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiana berpesan agar hari kesaktian Pancasila menjadi momen untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Nah makna daripada peringatan dari kesaktian Pancasila ini adalah mengenang kembali, mengingatkan kembali kepada bangsa Indonesia khususnya dan lebih khusus lagi Kota Cimahi untuk masyarakatnya bahwa peristiwa gerakan G30 SPKI tahun 1965 juga sebelumnya 1948 peristiwa Madiun itu memang benar-benar terjadi. Oleh sebab itu pengalaman ini jangan terurang kembali bahwa gerakan G30 SPKI adalah perbuatan yang kejam dan keci terhadap para korbannya pada saat itu. Oleh sebab itu Pancasila adalah merupakan ideologi negara yang harus kita pertahankan karena Pancasila adalah satu-satunya ideologi kita, pandangan hidup bangsa dan karakter ataupun jati diri bangsa Indonesia. Peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada 1965 yang akan mengganti ideologi bangsa saat itu tidak lagi terulang. Nilai-nilai Pancasila saat ini sudah seharusnya dipahami masyarakat termasuk ASN di lingkungan Pemkot Cimahi. Ngatiana menegaskan bagi ASN yang tidak mengikuti apel hari kesaktian Pancasila karena terlambat dipastikan akan mendapat sanksi teguran dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD.